Kita ada kitab, sekarang ini Sayyid Muhammad, tentang Malik bin Anas Malik bin Anas, Imam Malik itu orang Alim lugu Ada orang ingin mengerti Imam Malik kalah di depan rumah, akhirnya disewakan Ini Muhammad bin Hasan al-Sheban, atau Abi Yusuf, itu ahli usul kekeh, orang Abu Hanifah Didi Ani Abu Hanifah, sampai tidak ceritanya, cerita-cerita orang Alim Imam Malik itu orang lugu, orang lugu itu sepokoknya orang penting, tidak harus mentiga Imam Malik itu keramat, mergul lugu Sampai lugu itu tidak anggap bodoh, tidak anggapnya meneru Imam Malik Abu Hanifah itu didik murid itu luar biasa, tidak ada cerdas dibiayai, dipondok Bila bisa membayang, tidak bisa mengalahkan apa, jadi Abu Hanifah itu orang ulama ikhlas di Abu Hanifah Yang ini dibanggah, tidak bisa meneru di murid itu Itu sudah dibayang Kalau murid itu sudah mengalah, tidak bisa dibayang Tidak bisa mengalahkan apa, tidak bisa dibayang semua Orang-orang tidak akan mengikhlas di Abu Hanifah Ini orang paling ikhlas yang lebih baik Dia lawan murid itu Menurut seperti ini, yang penting tidak ada, dibayang dia tahu debat tentang Imam Malik. Imam Malik juga berkata tidak ada debat tentang Umar Anifah cara berpikir Umar Anifah itu berkata itu orang kacau, tidak seperti contoh misalnya itu tingkat, ada yang ada ciblok itu kan orang wakil mesti ada orang yang ciblok itu kan kena salah satu, misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? benar kalau ciblok itu gendut, berbebot, gendut satu itu selorok ya? enggak, enggak, hamdhani itu selorok hamdhani itu selorok hamdhani jebok di tengah-tengah kangen pertanyaannya hamdhani itu wajib lengsar ke pinggirnya apa harus tetap di situ? saya harus pindah, pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? pindah apa tetap di situ? kalau tetap di situ, karena beban berat tubuh beban berat dosa barangnya mari abad itu kan, saya ingin ini orang nahan berat dua menit sama lima menit efek di kesehatannya parah mana? parah lima menit oke, orang tahu ada dua malam, karena di warah-warah itu ada di usul pekih, di lubul usul pertanyaannya ketika orang kena beban kamu dua menit, kalau kamu enggak pindah kamu menjadi lima menit sebaiknya pindah apa anda? ya kamu mau jadi orang lain seripeng, samatir-ramatir pindah kan? kalau pindah pertanyaannya ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu jika kamu enggak kena dosa, orang mengerti-ngerti ceblok tapi kalau kamu pindah itu ikhtiar kamu sesuatu yang bergerak sebuah orang ikhtiar itu kan relatif dimaklumkan apa orang ikhtiar? daripada kamu ikhtiar itu menyebabkan arif atau menyebabkan apa itu? artinya begini, kalau yang pindah itu tidak ikhlas saya ada kena keteratapan dosa, orang itu harus ikhtiar kalau yang pertama kan bergerak-gerak, orang takdir ayo, milih pindah itu kalau pertanyaannya seperti itu milih buat pindah, kalau kamu debat abu kanifah sama imam malik terus kamu ngamuk imam malik, aku mau ngara-ngara repotmu, kamu mau kamu buat bakas? kenapa? saking petri abu kanifah itu? seperti aku ini loh seperti aku yang sampai, aku ya rhodok khanafi rhodok tapi orang lain dibang rhodok sarap atau rhodok khanafi seperti aku, aku mulang kiai, hamdhani kan di kiai, Kang Ali kan kiai sampai mulang ke orang cara aku sampai orang, pertama mereka perkaraannya pun kiai, kalau diulang, terus seperti manuk ketulup, kan nggak ngeregannya kiai, salim, keceluk kiai, kayaknya nyucup, terus manduk-manduk ngarep itu kan kama kama, harga diri, maksudnya dihormati orang, jubilin ngarep di kisah, terus kaya manuk ketulup, kan bisa kaki di bab itu mulang, itu rapati-rapati, mulang kiai, mereka meruntuhkan harga diri, ya harga dan martabat kalau cara bahasa DPR, marwah tapi kalau diulang, kiai-kiai latihan ini kalau benar bakas kiai-kiai, kiai-kiai latihan ini kaya ini kan latihan di bab ini itu ya goblok dengan orang panjang orang panjang menduk benar menduk ini santrini biut-biut gulur di bab ini yang pilih nanti pilih mulang mau mulang, kiai-kiai sampai manuk ketulup kiai-kiai ini seperti orang kiai-kiai, orang bakas kiai-kiai tapi kalau orang diulang yuk berdua tenang yuk berdua tenang kiai-kiai nah fakta itu selalu begitu misalnya gini, contoh paling gampang sholat itu singapek, sof awal oke, kita sepakat misalnya sa'bah mun, sa'bah sahal, sa'bah turaikhan, sa'bah arwani, sof awal sing khutbah pasmuriti itu rakyat semper, rakyat sa'bah kalau aku nanti dikontok, jenikang khusnan itu khutbah dikontok, lala bhamun direk sholat tempat itu lala sof awal berloro yakin mengkotip wana munggai barang maka mengkotip, amit barang berloro yakin ayo pusing barang barang munggak ini rada tulur rada tulur barang lora telung dikontok, akhirnya suan bah apun balik ini malah ya kak anak jumatan, anak tumpriku munggak ini rada tulur semenjak peristiwa itu, ini akan berjalan lalu saya pernah ada jumatan, saya ngarep terutama di daerah yang saya mengerti kalau saya mengalami tapi kan tidak mungkin seperti hukum ini kesunatan sof awal kecuali yang mengalami kesunatan Guguri kan itu sama orang yang berlaku tapi kita tidak mengalami itu saja tapi misalnya kita mengalami khutbah terus yang ma'am di Arab, ada sof awal kalau di sholat biasa kan tidak kita di sholat khutbah itu kan mengalami itu saja setiap khutbah itu mengalami itu saja khutbah itu mengalami itu saja ini kiai-kiai yang mengalami itu saja di ratanan ini kan kiai-kiai yang mengalami apa yang mengalami itu saja tapi kan kita orang mungkin imam malik itu tidak senang standar standar itu artinya semuanya, semuanya semuanya, semuanya apapun itu saja senang otak, semuanya makanya kanafi itu paling relax jadi imam shafi' itu seperti itu separah kalau saya mengalami imam shafi' itu ribet 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 ya, tidak contohnya imam shafi' ini adalah khutbah tidak contohnya tidak ada itu kan, ini tidak ada khutbah terus saya dengan Multazam dengan niat tuaf awas tidak keliru apapun salah tafsir saya tulis pengajir apa di paham terus saya tulis oh iya, amatir-amatir ini kakbah syaratnya itu dari imam shafi' ini jailan al-bahtha an-yasari apa yang saya ingin tahu? jailan al-bahtha posisi kakbah harus di kiri kita tahu kakini kan, ini khajar aswad kakini kita tahu kaji kan? kita sudah tahu kita sudah tahu kita sudah tahu kaji kita sudah tahu kita sudah tahu kaji kan? apa? tubuhnya berang senti kamu tidak mengalami kakbah? karena pas itu kakbah tidak sisi kiri sampai seangil itu paham? saya tidak terang saya mati-mati saya repot saya kan seperti ini kan? karena aturan saya harus jailan al-bahtha an-yasari harus seperti ini suatu saat saya menghilang hutang saya kemudian berani nah posisi seperti ini posisi yang untuk tuah itu tidak sah karena tidak menjadikan kakbah di sisi kiri maka untuk mesti saat kamu harus begini seret, begini lagi tiba-tiba mudur, kalau gini kalau teman-tiba ini kan mesti mudur ya? betul nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rini nah itu masalah karena ada 60 cm yang kakbah tidak di sisi kiri ayo milah shafi'i tahan hafi'i ayo jajal ayo shafi'i tahan hafi'i shafi'i lepas inti kau lagi faham nah ikan-makan enak jadi sampai sebegitunya imam shafi'i karena aturannya jailan al-bahtha makanya mungkin kan diterang kalau ngalamin kudung inti tahu agak balik masak mau diam pang jadi ulama enak jadi uang bodoh ketemu pengeran dia ke tawafi'i tahan hafi'i ngambutin hati ngertus ya semua mesti pengeran tapi uang bodoh kayak maklumnya kandangannya kandangannya kandang cerwet itu jadi mam shafi'i itu ulama paling konsisten terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat kakbah karena takutnya nginjek sadarwan atau fondasi kakbah karena kalau sekali nginjek fondasi kakbah saya tidak mengubungi kakbah tapi tidak-idak kakbah saya memuteri kakbah ya semuanya kamu puteri saya tidak mengubungi kakbah saya tidak mengubungi kakbah saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak mengubungi kakbah dan langsung melaku mungkin Imam Shafi'i marah tapi pengirahan itu saya yakin api anda saya tidak tahu ya Allah rumahnya kajian nabi ini macam-macam yang bodoh partai mayoritas saya tidak tahu saya tidak tahu kakbah Allah ma'awan kita bisa apa kita sebagai ulama? karena orang itu mesti spontan kan berbegini kira-kira spontannya orang kan langsung berarti ada sisi dimana tuafnya karena dia tidak memenuhi syarat karena tidak menjadikan Al-Baqta Aniyasari Ja'ilan Al-Baqta tapi aku yakin aku mengubungi kakbah pengirahan saya tidak tahu orang yakin rasa atau tidak aku yakin pengirahan itu nyipur enak 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 aku kan kecelokan uang luar-ruar seorang pengirahan takut kamu mau enak 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 stres enak enak niting enak 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 memenuhi syarat dan dan rukun. Tapi aku setuju Imam Shafi itu ilmu. Memang yang jernyata Tawaf itu Yajah Ilan Al-Baita An-Yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Itu aku mau ikhtiat, yang kurung-kurung kaji, yang harus kaji, harus kardung ya. Rasanya nyesal, tidak boleh ada madab. Tidak terpaksa, tidak boleh-boleh. Tidak terpaksa, tidak boleh ada pengirahan. Semua itu pengirahan Nabi. Dunga kurang-dunga tidak boleh ada Khabib Tawali yang mati. Lalu sering ketemu Khabib Alim, tidak jahil hidup. Tapi buatkan kaki. Bik Dunga mati Nabi, kaya bahaya jenis kan ya Dunga. Tapi kalau mau ibadah sesuai syarat dan rukun? Tuntas gitu. Tuntas gitu. Ada orang yang sangat senangnya Ka'bah itu mencari kiswah. Dan kiswah itu menyebabkan. Apa itu hukumnya yang gudam? Senang Ka'bah kalau orang-orang. Kalau nanti ada Pak Anak Tawah untuk para Ka'bah. Lalu dia tahu kalau orang-orang orang-orang para Ka'bah. Ribet. Nyekel. Bangi. Ribet. Ada orang-orang yang nyekel. Ada orang-orang yang nyekel Ka'bah. Ribet, ribet, ribet. Jadi saya kan hilang kan. Aturan itu apa? Jailan Al-Baitah An-Yasari. Orang itu menjadikan peti sisi kiri. Tapi biasanya ketika di Multazam kan berdoa. Ada orang-orang yang lebih banyak. Tapi aku terus menjawab. Aku terus menjawab. Aku terus menjawab. Aku terus memasak. Yang ini satu-satu. Cuali itu menuruti Madham. Garis dengan aturan Jailan Al-Baitah An-Yasari kan itu masalah. Masalah cara Madham. Tapi ini, Ya Allah. Cuali ke Allah, moga-moga tidak ada masalah. Kalau ini tidak ada masalah, tidak menghukumi Allah. Moga-moga. jika itu dungu orang mana saat dungu ini, ya Allah terimalah haji saya malaikat akhirnya kebingungan ditompok, salah prosedur orang ditompok, dungu ini bukan mustajab ayo, ayo, ayo caranya jadi malaikat ayo ayo, milih henti ayo, milih henti ditompok, nyalai prosedur ditolak, dungu ini mustajab ngelih henti secara Jawa ya, ini ini bantuan ini ngaji mau libur saya berusaha, ngurusia terus ruwet maka ini menajat saya, saya tidak rejab saya rejab, wah, pasal saya libur seperti sawal di umum, seperti mengatasi pengumuman ini maklar-maklar ini bahasa Arabi maklar itu bahasa Arabi maklar itu Fuduli apa? jadi baik ada mustajab orang Arabi yang mustajab apa? Fuduli wabikul Fuduli berasal tapi ada yang lain, biasanya itu bagus, seperti itu berasal 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 tapi relatif jujur karena bacanya banyak hingga referensinya saya itu baca Hanafi itu banyak Sayyid Muhammad itu mazamnya Maliki tapi beliau seorang yang cerita mazam berasal karena itu satu-satunya cara untuk mentausi'ah meluaskan pandang dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah SAW karena cara Abu Hanifah itu berasal seperti itu gampang kok ribet sebetulnya 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 gampang itu sebetulnya apabila tidak bisa Imam Shafi'i terus Imam Shafi'i tidak bisa berasal memasaknya Sebenarnya kita bersama tidak kita bersama 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 kita bersama kita bersama mereka bersama kita bersama kita bersama kita bersama kita bersama pengerak, diokos dulfardiyah, bisa saja, tidak ada orang waspah syafi, gara-gara itu akhirnya sampai disoal oleh orang Tasawwub, itu niatnya yang ada, tidak ada niat kalau nanti ditakui orang Tasawwub, kita akan mengajar orang itu baru saja tidak terangnya, lalu kalau sholat itu Pak Aba orang intelak-intelak itu, itu ingat Allah, apa ingat niat karena Allahu Akbar, kalau masyarakat syafi itu ada yang ada tidak ada yang ada di sholat, karena tidak di Allahu Akbar itu, kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya nah kita tahu kan, sholifadadzuri itu kan baru sebelumnya, yang dikatakan niat kan harus mulai ah itu tidak ada yang ada, tidak ada yang ada pas-pas nyampein orang ini, Allah Akbar, tidak ada yang ada ribet kalau kita nanti di tegur tiang, ini kisah nyata, Bapak ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada yang ada di presiden jadi di sini itu ada aliran tertentu atau madab tertentu itu orang itu ada ujian yang tidak lulus, berkata, bagaimana niat duhur orang itu dijawab, sholifadadzuri, arf, gak sah dicorek, diik niat ada di hati yang ada yang ada di hati ini adalah jari orang itu, saya minta maaf saja yang ada di hati apa niat sholat duhur? kamu menjawab, niat ada di hati, diik yang benar, sholifadadzuri saya ingin tahu itu, pegawai-pegawai kemenang bagaimana, Bapak, agama kok jadi begini? karena yang mengetes itu memangtul, tahu di tes tidak lulus suatu saat ini di jabat pertanyaannya itu diulang ayo kita jawab bagaimana niat duhur? jawab sholifadzuri tapi kalau mereka jawab, niat ada di hati nah, sebetulnya kita sebagai orang alim kita loh aku tak tahu lah saat orang alim kita sebagai orang alim kan yang mengerti tapi kalau niat tetap berpikir akhirnya pak pegawai kemenang itu tidak berbicara mulai yang mengajikan orang alim masih ada orang lain jadi niat itu berpikir berpikir jadi berpikir berpikir di niat tapi kita kan kita lah itu meluk goblok usulifadzuri niat apa? niat duhur saja niat niat itu tetap berpikir 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 tapi yang ngalim detail itu apa? zaman akhirnya mungkin Romy juga tidak kandang ini tapi yang penting secara politik bagaimana niatnya sholat duhur usulifadzuri ahdi peng yang benar niat ada? suatu saat saya ceritakan kuasa bagaimana sholat duhur niat ada di hati? peng yang benar? usulifadzuri ahdi peng Indonesia, Indonesia mana-mana mana hukum rupa-rupa bagaimana hukumnya kuat? jawabnya ada yang ceritakan hukumnya karena yang kuasa apa? repot berpikir berpikir ma'rifatu sahabah bin Nuzul saya tahu ini mengerti SBA bin Nuzul 1.7 putar, militer kurang-kurang menit 2.7 antara saya menjawabnya berpikir 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 hukum ma'rifatu sahabah bin Nuzuli ehadihi ma'rifatu sahabah bin Nuzuli asabah putih sahabah bahwa sahabah berpikir berpikir pokoknya saya tepung dengan berpikir yuk berpikir ya maksudnya biar berpikir 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 ke kurangnya ada 3 istilah yang resmi ada di kurangnya inna anzalnahu vileiladil qadr berarti anzala ada istilah tanzil wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal berarti yang pakai sulasi mujarat juga dipakai Allah wabilhaki nazal apa? wa qura' sebut itu? sebut itu? wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal sebagian disebut wabilhaki anzalnahu tanzila jadi pernah tiga pakai istilah sulasi mujarat, nazalah dipakai anzalah dipakai, tanzil makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul quran apa yang benar itu malam tanzilul quran apa yang benar itu malam inzalul quran itu orang kurang penggawaian karena inzal itu bahasanya cah-cah itu maknanya bisa bunuh jadi akhirnya kaya-kaya itu milih nuzulul quran karena kaya itu aslinya itu sah itu sah wabilhaki anzalna kalau anzalnya itu masternya apa? masternya apa? inzal maksudnya master mau mikir cah-cah tapi tidak diomong ke inzal kan cah-cah nah yang mulanya kaya jawa pinter malam tanzilul quran tapi kaya orang jawa itu mas tapi kadang salah jadi bahasa Arab itu ya kududu di Nusantara mereka juga repot jadi itu repot tunggalnya kayak gini kalau ini kadang ya manggal kita pakai tapi manggal apa yang darah ini mufti manusia kan jajah sekarang sekali-kali pidatung ini Allah telah berfatwa kira-kira sekarang ini goblok goblok padahal itu benar yastavtuna kulillahu yufti kumfilqalalah maknanya ini Allah huti Allah yufti itu paling fatwa jajah seperti misalnya Allah telah menfatwakan kira-kira dia agak goblok tapi halim kok goblok mesti fatwa itu kan konggung mu'i kan konggung lama Allah itu gak fatwa padahal ada ayat kulillahu yufti kumfilqalalah coba aftayufti ifta akhirnya aku ngerti goblok daripada resiko Allah jarang ngerti Allah memberi fatwa begini orang tahu padahal aku ngerti asli ini unik ini daripada daripada ini goblok enggak goblok itu rapopo enggak bisa asli jadi jadi sebetulnya ini kalau zaman ngajiteng sarang itu bangun buru-buru isim bangun sedanten putra-putra anak moca itu wana zala kauluhu ta'ala kadang jiwa wana zila kauluhu kok tiga-tiganya dipakai namanya wabil haqi anzal nahu wabil haqi naze terus mufasir yang sudah digagar maka mufasir itu dipikiran anak anzala itu jumlah tanwa khidah minalau khid mafud ilah samaid dunia nah tanzal itu cicilan sangka samaid dunia diturunkan sesuai khasabil wako sesuai kejadi nah yang sesuai kejadian ini jenisnya darah ini sahabat bin usul paham ya mulanya anggar sahabat bin usul itu mesti ini tanzal kenapa kenapa ini sahabat bin usul itu sebenarnya itu malam tanzalul qur'an mergok apakah kemungkinan benar malah malam in zalul qur'an mergok kok Allah mafud ilah samaid ya tapi daripada salah paham kenapa disini zilul qur'an makanya sekian jawa itu alim-alim milih sana ke sodok sini mulai setengah-tengah malam jadi lukat resminya ya tiga tadi anzalah nazalah nazalah ya nak tanzal karuan kata misalnya yang terkenal surat apa suara ya wa innahu latanzilu pokoknya surat itu lah wa innahu latanzilu cek kak wa innahu latanzilu robbil alamin nazalah birruhul amin tapi kan wa innahu latanzilu ya nak wakiah ya nak wakiah la yamasuhu illal mutoh harun tanzilu robbil alamin nah mulanya dawe bahamun kalau saya jeleng dawe bahamun ini anak coro kubu sebelah sebelah itu nyekal mushaf itu rosa wudhu mergok ini berkepikiran la yamasuhu illal mutoh harun quran yang di lah mafud quran yang di lah mafud itu tidak ada yang menyentuh ketuali malikat yang suci-suci jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang koran harus buku coro pikirannya mereka mereka yang ahli isti hati maksudnya tidak ada yang menyentuh kalau itu coro pikirannya mereka paham ya tapi kalau saya jeleng dawe bahamun anak ulama-ulama tahgih kayak sayyitabibakarsatau sayyit jenitahlan cara berpikir orang ini la yamasuhu illal mutoh harun itu panjang quran yang di lahmahfud yang megang hanya malikat yang suci tapi ketika sudah di kita sudah di kita itu tidak tanzilun sudah diturunkan ke kita karena tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit artinya itu sudah hubungannya dengan kita karena itu yang di lahmahfud itu jenisnya orang kitab tanzil tapi jadi sehingga Allah mahfud itu istilah resmini di kitabim maknun itu benar lah ya masuhu illal mutoh harun tapi kenapa kita wudhu mereka yang musab yang kita pegang itu hubungannya dengan kita mereka tanzilun merabil alam itu koran yang di kita apa yang di lahmahfud di kita mereka bisa ditanzil bisa diturun karena yang di lahmahfud saja malikatnya harus suci untuk memegang yang di lahmahfud maka kita menginduk ketentuan itu jika indukannya harus aturan suci maka di turunannya juga harus suci paham ya jadi kita menginduk adat atau di hukum atau di ketentuan sampai menyekal koran kenapa wudhu mereka koran yang kita ini jenisnya tanzilun mirrabbil alami bukti kalau itu koran yang sudah turun di kita terusannya apa afabiyah dalhadithi antum mudhinun itu sudah bersentuhan dengan kita sudah menerusannya ayat apakah dengan koran ini terkemudian kamu melakukan pembohongan berarti koran yang di kita apa yang di lahmahfud di kita karena koran yang di lahmahfud tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu paham ya jadi saya berpikir kalau di dalam diri orang langsung di mampu itu koran yang di lahmahfud ya koran yang di lahmahfud itu setelah di kitabim kemudian saya senang di ulama-ulama yang ngalim-ngalim saya senang yang orang ngalim saya rasa bergadingi tapi juga di not yang ngalim ya disenangi ya dihormati di not yang orang ngalim ya saya cukup disenangi tapi tidak usah di melayar dengan fatwa yang di fatwa apa? tapi tidak usah yang besar yang besar yang ngomongin itu itu juga tapi yang dukung yang menggaduh fatwa itu juga repot yang lain-lain ya jadi koran yang di lahmahfud istilahnya apa? di kitabim maknun yang di dalam kitab yang dilindungi itu status yang layah masuhu ilal mut'ahadu itu yang di lahmahfud terus yang sudah turun di kita jadi yang tanzilum merobbil alami karena sudah ditansil paham ya? nah karena yang di lahmahfud ada aturan layah masuhu ilal mut'ahadu maka yang di bumi pun ada aturan layah masuhu ilal mut'ahadu meskipun mut'ahadu yang di ayat itu misalnya para malaikat paham dong ya? jadi itu setengah-tengah ya itu setengah-tengah rontok nganan rontok ngiris pokoknya itu setengah-tengah paham ya? tapi sampai kan aku juga ngerti itu hukumnya ngerti jadi istilah apa? tanzil anzalah masyarakat di mas Terno ya anzalah nazalah nazalah berarti kita mau coba apa? gua manazalah quranu pun nuzzilal quranu gua manazalah yang di atas yang di atas yang di atas dan luar luar luar